selamat pagi masih bersama desa pengadang hidroponik anus yang bertempat di desa pengadang kali ini kita mau review pertumbuhan sawi pakcoy dengan sawi cesim yang usia yang berusia 11 HSS ini sawinya kita langsung tanam di modul pertama sistem rakit apung kita lihat dulu perkembangannya seperti apa ini dia penampakannya sawi yang berusia 11 HSS ini dia masih sangat baby ini dia seperti ini ya ini sawi pakcoy sawi pakcoy ini sawi caisim ini dia berusia 11 HSS yang dimaksud dengan HSS hari setelah semai perhitungannya HSS 11 HSS ya ini dia modul pertama kita ada yang udah besar ini yang 11 HSS ya ini dia karena kita tanam bertahap sekitar selang dua hari ada yang tiga hari kita tanam di modul pertama ini biasanya satu lembar atau satu keping steropom kita nanamnya berselang waktu kadang dua hari kadang tiga hari supaya tanamannya disini bisa bertahap juga untuk pemanenannya seperti yang kita lihat disini tanamannya juga ada yang udah besar dan ada juga yang masih kecil disini dalam satu modul-modul sistem rakit apung disini nah seperti ini Nah seperti ini kita lihat dulu perkembangannya ini sawi cesim atau sawi bakso disini ini masih masih baby ya Nah seperti ini dia sawi modul pertama rakit apung sistem rakit apung nah seperti ini di tempat saya disini ada juga eh ini apa namanya ada kelompok juga kelompok tani nah untuk saya mengembangkan yang nggak juga bagian dari kelompok ini penggembangkan raka-ragaman tergiatan di kelompok malam datang diop menanam terdolong ini berdasarkan jadilah istri atau di kelompok senterunas saya bersama Pak Yosef membina di kelompok di sini hanya untuk yang untuk apa untuk menolong kegiatan keperlangsungan kegiatan setiap tahunnya kalau kita mengharap dari kegiatan abadi yang hanya penanaman dua kali setahun ketika kita ada kemampuan makanya disini ada kegiatan menunjukkan penanaman hidroponik dari akhirnya akan digunakan untuk kebutuhan dari angkota juga untuk penambahan kasih daripada kelompok itu sendiri untuk melaksanakan kegiatan di kelompok itu sendiri terima kasih kalian terangkul kelompok taninya yang untuk padi Hai untuk penambahan untuk kegiatan saya ajak sambil belajar bersama saya berhidroponik untuk sekarang ini udah berjalan selama tiga bulan kita udah menginjak tiga kali panen sebulan sekali kita panen kita menanam sawi sawi yang kita tanam adalah sawi keriting sawi caisim atau sawi bakso dan kangkung ada lagi sawi pakcoy yang kita tanam ya karena kita bisa untuk melihat kangkungnya kangkungnya udah panen kemarin udah seminggu yang lalu kita belum tanam lagi karena airnya kita mau kuras ganti air setelah penggantian air baru kita tanam kangkungnya lagi nanti kita lihat video selanjutnya untuk penanaman kangkung sampai pemanenan kangkungnya kita tanam di modul kedua disana modulnya itu lagi kosong ada dua modul disana ada modul dua modul empat disana ini modul empatnya kita udah tanam sawi keriting ya yang khusus untuk kelompok hidroponik desa pengadang hidroponik anus mengajak tim komoditi padi diajak untuk berhidroponik juga khusus untuk desa pengadang nama kelompoknya kelompok tani teresen terunas desa pengadang ini dia ini kita kembali lagi untuk melihat perkembangan sawi caisim dengan sawi bakcoy yang berusia 11 HSS hari setelah semai itu yang dimaksud dengan HSS kalau HST itu hari setelah tanam kita hitung disini di modul pertama ini kita hitung dari mulai kita semai dan mulai seprot ya kita hitung harinya udah udah mulai seprot kita hitung satu hari untuk pembibitan sampai kita tanam disini ini udah 11 HSS ini bibitnya ada yang baru 8 HSS ini bibitnya nah disini bibit-bibit sawi caisim bisa juga di sebut pemaliarnya disebut sawi bakso ini ya sawi bakso nah ini selang waktunya hanya satu hari dengan dua hari 8 9 dengan 6 hari ini dia nampakannya untuk penyemayan ini udah siap juga untuk dipindahkan ke media peremajaan ini udah siap ini benar-benar udah siap pernah udah ada yang empat lembar daunnya ada yang tiga ini udah siap tapi pindah tanam ke peremajaan ini kita tunggu masih dua dua halai daun ini juga masih dua kita tunggu sampai tiga sampai keempatnya kita pindah tanam sekian dulu untuk video hari ini tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman saudara atau karabat yang sudah bersedia membuka channel youtube saya desa pengadang hidroponik anus tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih yang telah menonton video saya sampai selesai jangan lupa like komen subscribe share ke teman-teman jika video ini habis share ke teman-teman rekan-rekan semua supaya video ini channel ini bisa berkembang untuk seterusnya selamat menikmati